Ada yang salah, kenapa harus berada terus dipe? Ternyata ini? Ternyata ini yang keluar. Hai Abusa! Kukira mau disimpen. Ternyata? Iya, kukira langsung dikeluarin. Rasanya gak sih gak perlu disimpen Hai Abusanya Albert? Berarti yang disimpen hero-nya R7. Oh, bener juga. Hero R7 disimpen buat bermain sebagai side player. Apa yang keluar nih? Bisa Barats XP gak sih? Barats XP. Kita lihat dulu nih. Sabar, sabar, sabar. Kita lihat Singapura dulu teman-teman. Dua hero terakhir untuk tim Singapura. Mau Kagura lagi? Oh, bisa. Bisa kan? Bisa banget nih Kagura lagi. Kau enak sih wombok-wombokombronya Atlas, Fatalink, Jebret. Kenapa Ayung? Kenapa Ivinang Overton? Udah, Gwenway sama itu bersih-bersih doang sama Karinanya. Terbang-terbang di atas. Ini bisa banget nih Kagura, serem juga nih buat Singapura. Tapi, wombok-wombokombronya itu lumayan berat sih. Timingnya harus fast. Mid-game juga, udah fly ter. Wombok-wombokombronya itu kan gede gitu kan. Gede besar bisa dapat mania. Savage, tapi ada syarat dan ketentuan berlaku di bawah kecil. Ada bintang ya? Ada bintang ya? Ada bintang. Syarat dan ketentuan berlaku. Dan Diret juga menjadi pilihan dari tim Singapura. Mereka mau menangin di X-Pilay Indonesia dari Diret. Tadi mau bilang Barat, tapi kalau ngeliat Diret agak mikir juga ya Barat. Alright. Siapa yang pengen buat berhadapan dengan Diret 1v1, ini agak berat sih. Karena ini adalah tipikal hero yang selalu bisa memenangkan duelnya. Chow ada. Wow. Oke Chow. Nambah, apa ya, crowd control efek juga tentunya yang dilihat. Selain Franco gak ada lagi. Oke ada Cecilin. Cuman memang Indonesia butuh crowd control element dan ditambahkan oleh Chow. Komponen yang cukup baik. Kita lihat dari si GX-Pilay. Mereka anak punya dual lock pasti sih. Mereka punya stun pasti dari Chow dan juga Franco. Lalu Sang Winchow juga punya CC yang cukup besar. Dan dari Singapura mereka kan harus ya keberuntungannya harus dilihat gitu. Dengan Fatal Link yang lumayan, kalau dapetin banyak kan susah kan. Kalau dapet 3 sudah oke sih sebenarnya ya. Cuman kalau kita lihat dari komposisi untuk Indonesia sendiri. Ini mereka gak punya hero yang memang harus stand by di depan. Bisa dibelakang semua jadi weakness pointnya mungkin agak lebih sulit untuk bisa dipecahkan juga. Agak lebih pick off memang komposisinya. Lebih ke arah main pick off. Jadi gak main tahan badan di depan gitu. Berapa persen-persen nih om Singapura Indonesia? Untuk game kedua. Gimana kalau kita ketok palu aja. Apa? 100% Indonesia. Kelas! Wow! Itu dari hati langsung ya. Kelas. Oh iya kelas. Jelas. Kita juga pengen nih sebenarnya dari live kolom komentar juga. Berapa persen Indonesia nanti ya tulis langsung 100% kamu. Iya 100% atau kalau aku 99,9 sih. Kenapa? Mau ke mana satunya kemana? Iya. Iya kita gak akan tau kan. Oh iya. Gaudi udah kayak grup B, B, P tau gak? Sekarang kayak Epo Bang. Epo Bang. Tapi inilah dia game penutupan di grup stage untuk Indonesia. Mas kita yang kelima. Singapura lawan Indonesia. Banjir di kolom komentar dengan merah putih. Merah darahku putih tulangku. Inilah dia Indonesia. Indonesia. Dan untuk saat ini Singapura cukup agresif. Ini sama seperti permainan mereka di game yang pertama. Mereka langsung main cepat. Main agresif. Berusaha untuk melakukan invasi ke arah jungle dari Indonesia. Wow. Bener-bener. Albert dengan hayabusanya. Terus dia juga udah mencoba untuk farming secara cepat. Ngibrit banget. Dua buff udah dihabisin lebih dulu oleh Albert. Tapi dari gerakannya. Bentar level 4-nya kok telat ya? Apakah ada yang dicuri? Ada. Yang ini. Yang dua tuh. Yang di atas ya? Yang di orange tuh. Ya, ya. Dia kehilangan beberapa netral clipsnya. Tapi dia gak berhenti untuk bergerakannya. Bawa JPL. Sudah berharapan dengan Albert. Digasrak habisnya curikan yang dimiliki. Presion yang diberikan. Mengusir mundur pemain dari arah bottom lane. Dan mencuri kesempatan untuk mengamankan gold buff-nya. Untuk saat ini memang Singapura dan Indonesia masih cukup seimbang. Dan kalau aku boleh bilang Indonesia memang harus. Harus berhati-hati di early-nya. Cuman gak boleh terlalu berdiam diri juga. Oke di bagian atas ada sedikit pergerakan. Wow. Di Sela karena top lane. Dia udah pake flea terlebih dahulu. Dan dengan The Mayow Dragon R7. Menutup pergerakan dari Sela. Oke. Itu miss movement sih dari Sela aku bisa bilang. Karena dia kan tadi? Iya dia udah pake flea-nya. Terus kena sangwin flow. Kena way of the dragon. Oke. Fatal yang juga dipop up. Mendapatkan dua. Tapi dari Finn kabur karena samping. Dengan stance yang membuka. Bad face-nya. Dan berpesta sudah dream Indonesia. Mencengar dapat JPL sudah tumbang. Dengan adik Shadow Gale. Menutup dari Sela karena school tertinggal. Di area belakang cukup menahan. Banyak sih miss. Sela menunggu terlebih dahulu. Sangwin goblia all pop up dan Albert. Bersama dengan salah tiga member dari Indonesia. Harus hilang. Dan Singapura hanya kehilangan satu. Timing dari seorang Karina. Dari Maneson. Itu pas banget. Dan lihat. Langsung momentum dipegang oleh teman-teman dari Singapura. Turtle diamankan. Objektif netral diamankan. Dan ya kita harus mengakui. 5-600 gold. Harus diamankan oleh Singapura. Indonesia. Mereka gak boleh berdiam diri. Harus segera mencari kompensasi. Menurut gue agak sedikit miskalkulasi ya tadi disana. Apalagi kan kita tau bagaimana soul. Ini punya pasif yang bisa melakukan lifesteal juga. Jadi dia masih sustain dan. Gue pikir hilang loh dia. Dia sustain banget. Soalnya ada tiga. Tiga hero yang kumpul bareng tadi. Jadi kena semuanya sekali sabar sama dia. Itu bener-bener emang Karina enaknya disitu ya. Dia langsung timingnya. Oke kalau ngeliat dari item sebenarnya. Masih building-building. Tapi kira-kira apa nih yang special? Yang mana ya kalau building-building masih sama sih. Dari standar banget ya. Dari normalnya pasti ke arah corrosion. Terus juga. Dari Batrix yang pasti mengarah ke BO di first item. Jadi masih tetap sama sih. Gak terlalu jauh berbeda sebagaimana yang kita. Sudah kenal di tiga bulan terakhir inilah. Untuk scene dari Mobile Legends. Ya ini menarik sih. Dimana tim Singapura mereka berhasil ngedapetin hero-hero. Yang bisa menangin dari segi lane-nya. R7 terlihat agak struggling di area top lane. Di area tengahnya Suns juga udah tumbang terlebih dahulu. Sehingga level agak tertinggal JPL muncul. Dengan perfect match menangkapin di area samping sana. Tapi Vin sempat flicker gak ada belakang. Tak bisa selamat cewek flicker pula untuk mundur. Tapi tengok Karina yang gak peduli. Ada turret dihajar semuanya. Tapi satu tetes darah terakhir. Berhasil untuk didapatkan dengan adanya shadow kill. Dari Albert memilih untuk mundur karina belakang. Albert tertinggal. Tak bisa untuk kabur kemana-mana lagi. Kalau udah gak ada penyelamatan dari tim Indonesia. Keras bawa Vita yang baik. Dan bahkan Way of the Dragon yang mampu. Mendapatkan sedikit kompensasi. Men-take down seorang Atlas. Sekali ini Indonesia tidak berdiam diri. Singapura masih memegang kendali. Lihat so bebas lepas. Mengambil pelating gold shield di bagian atas. OMG. Team Singapura early yang sangat berbeda. Dari game yang pertama. Kalau boleh dibilang. Mungkin ini mereka unggul di early face-nya. Dari segi protasi. Dari segi pick off. Dari segi turret-nya pun demikian. Apalagi mereka punya hero-hero yang menurutku juga cukup solid. Dari sisinya area mereka punya Atlas tadi. Dari burst mereka masih ada soul. Dan bahkan ada remanisan tadi dengan Karina dia. Wah fatal yang sudah dikeluarkan. Finn menjadi sosok hitam yang ditangkap. Empat member. Membombardir. Mengeroyok Finn. Finn menjadi korban. Begitu pula dengan Turtle. Turtle-nya diamankan oleh Albert Bude. Albert berhasil mencolong Turtle. Oke itu kernyawa seorang Finn. Tetapi masih bisa dibilang worth it saja Indonesia. Pelan-pelan Indonesia. Indonesia. Aduh ratri nih boss. Singgol dong. Albert bet-bet-bet-bet sekarang di area tengah. Berhadapan dengan JVL. Tapi dia hanya untuk mencolek-colek saja. Meninggalkan R7 di belakang. Albert. Oh what a play. Tapi sans. Oh. Apa yang terjadi? Off camera ya tadi? Off camera di bawah. Di bagian bawah di takedown. Begitu saja. Tampaknya menggunakan purify. Tetapi gak berhasil kabur. Ada crossbow. Oh ada crossbow. Trek tank yang dikeluarkan. Oke untuk saat ini masih cukup imbang. Perbedaan net worth 2000 saja. Kurang lebih. Dan oke Indonesia harus berhati-hati nih. Ini ingat. Ini mid game. One-one udah jadi item. Kagura udah jadi item. Indonesia harus perhati-hati. Harus menjalankan yang namanya teknik pick off. Apalagi dengan komposisi yang mereka miliki ya. Sangat memungkinkan untuk melakukan pick off juga. Dan kalau kita lihat memang one-one-nya ini udah mulai lumayan sakit. Ini karena dia udah punya corrosion tadi. Dan bahkan sudah mulai mengarah ke antara wind of nature. Atau bahkan ke demon hunter sword. JPL tadi. Domi Ice. Remanissance. Udah punya belitar. Dan sekarang Singapura udah mulai grombol. Di area bawah ngedapetin turat. Terlebih dahulu Indonesia ketinggalan. Dari segi objektifnya. Dua. Sudah berhasil dikuasai. Sekarang mereka kan berfokus untuk ke arah tengahnya pula. Semakin mudah untuk tim Singapura masuk ke area jungle milik Indonesia. Ini ruang geraknya memang apa ya bisa dibilang. Yang semakin dipersempit ya dari tim Indonesia dan. Langsung rupanya karena Singapura dan Indonesia. Sudah bersiap untuk melanjutkan game ya. Dan inilah dia game kedua. Menit ke delapan. Kita lihat Singapura udah ngedapetin 10 point kill. Sedangkan di Indonesia baru 5. Networknya. Tapi. Bisa kita bilang lagi. Ya. Bisa mereka. Terus mengejar satu sama lain. Singapura menyusul dengan 3 ribu. Tapi dengan ada Sangwin Klau menangkap. JPL dari belakang. Flicker sudah dikeluarkan. Dan tim Indonesia berhasil untuk memicu. Satu flicker yang penting buat JPL. Iya. Mancing-mancing gaming dulu. Tetapi untuk saat ini Indonesia balik lagi. Emang kalau dipaksa team fight. Komposisi mereka akan kalah buddha. Jadi mereka harus berhati-hati pelan-pelan. Mancing resource saja. Dan. Ya. Berharap ada sedikit mistake mungkin yang dilakukan oleh tim Singapura. Baru langsung dikapitalisasi. Tetapi untuk saat ini. Singapura juga enggak. Mau terlalu gegaba. Mereka memiliki 3 ribu gold lead. Apa yang bisa mereka lakukan kira-kira Om Mawa? Melebih ke arah main objektif sih. Kalau buat Singapura ya. Karena mereka memang unggul dari sisi item. Tapi kalau ketangkep sekali dengan Sangwin Klau. Karena Ironhook ini mereka akan langsung dibalikin keadaannya juga. Oleh tim Indonesia. Jadi menurutku di sini tim Indonesia mereka bakal main agak sedikit lebih pelan temponya. Mereka bakal coba untuk kontrol. Membiarkan Sans untuk mendapatkan stack terlebih dahulu. Dan juga mengumpulkan itemnya dia. Dan mereka enggak perlu panik sih. Early early unique pressure. Asal Sansnya ya bisa farming. Masuk arah late game mereka makin nyaman juga seharusnya. Dengan adanya damage infinite dari Sans. Mau menit berapapun. Kalau pemain lain. Hero lain. Ya udah stuck. Iya. Tapi kalau ada Cecilia. Wow. Yuk 60 menit juga dijabatin. Limitless ya. Limitless. Gak ada limit. 60 menit tuh sekali tampar kelelawarnya hilang. Lawannya cuma satu kan Aldus berarti. Iya. Aduh dah tuh. Aduh-aduh lama dah. Aduh lama berdua. Aya ya. Inilah dia dari cewek pun udah mengantongi Malefic Role. Albert juga tadi udah punya Blade of Despair. Jadi damage dari keduanya udah mulai ke-build. Dengan item-item yang mulai dikumpulkan di menit 10. Lord pun akan muncul. Pertanyaannya. Ini akan dikontes apa enggak? Ya. Menurutku ini harus jadi bait and run sih. Buat tim Indonesia ya. Jadi strike-nya mereka coba buat ngeganggu aja. Tapi Singapura udah maju terlebih dahulu. Dengan adanya Fatalink R7 berhasil untuk ngedutch. Dengan adanya Sunpo yang dipilih oleh R7. Ini bener-bener bagus banget. Respon reaktif dari teman Indonesia juga. Mereka gak mau gegabah. Mereka tahu. Singapura nyari fight. Mereka mundur dulu. Albert sekarang udah mereka siap untuk fight. Ya dan itu mahal banget sih Fatalink yang udah kebuka. Membuat Indonesia semakin percaya diri untuk melakukan kontes. Maju karya depan. Stoll mengincar sans karya belakangnya. Masih menahan. Purify sudah dipop up. Tapi terlalu dalam dari tim Singapura. Memangkan damage dari tim Indonesia. Stoll kabur karya belakang. Tapi dengan shadow kill yang dikeluarkan oleh Albert. Dan menyapu. Dari satu persatu pemain dari Singapura. Banyak banget yang memilih untuk menurut Albert. Belum mau berhenti. Berusaha untuk mendapatkan satu tambahan. Tapi JPL-nya juga silah. Devi Fortuna masih berada di tangan mereka. Mereka masih bisa selamat dengan satu tetes darah terakhir. Indonesia menunjukkan taringnya di menit kelas 11. Lihat ruang gerak. Pemainan makro saja. Mereka langsung mendapatkan kumpulan. Dari segi ruang gerak. Dari segi ekonomi. Dan Lord yang pertama. Akhirnya ditumbangkan oleh Indonesia. Kita lihat. Apa yang terjadi? Klar. Indonesia menang. Sabar. 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 Jangan terlalu nge-jinx dulu, Budi. Lihat itemnya dulu nih. Oh gitu. Oke. Kalau kita lihat tadi itemnya Adamir. Di sini yang paling harus diwaspadai. Corrosion sudah jadi. Wind of Nature second item. Dan bahkan Demon Hunter Sword dia sudah punya. Wow. Jadi dia harus diwaspadai banget. Sedangkan tadi kalau kita lihat. Kenapa team fight bisa dilakukan oleh tim Indonesia. Karena mereka melihat. Fatal Link sudah dipakai. It's time. Ada celah waktu 30 second. Untuk bisa dimainkan. Langsung di. Maksimalkan juga. Maksimalin di sana. Pinter banget. Maju karir depan. Tapi R7 sudah membuka terlebih dahulu. Dengan adanya The Way of Dragon. Nggak dilanjutkan. Finn kali ini menjadi sesaran utama. Tapi Albert tengok. Fokus ke arah. Lini belakang. Satu karir. Ngedown reman disentuh. Tidak ada damage dealer lagi. Tapi Soul tertinggal pula dipisahin. War yang ada Singapura. kewalahan untuk menghadapi Indonesia di arah mid lane. Dan Lord masih berdiri teguh. Tiga member hilang. Membuat Indonesia akan semakin percaya diri lagi masuk ke area base milik tim Singapura. Mampukah Indonesia menge-end di game kali ini? Dua member saja. Patah link ke arah satu member saja itu R7. Tapi tidak mampu. Oh. Stansnya. Menjadi target. Tetapi selah. Harus hilang di Land of Dawn. Wipe out. Ini Wipe out. Ada yang berarti. Dan Indonesia sudah menyelesaikan game-nya. Game kedua hanya dengan satu momen Lord. Pertama mereka berhasil untuk memenangkannya. Bener kan yang mau bilang? Dah. Bener. Udah serius. Itu udah kayak. Oh dah. Ini kelara mongsa serem juga ya. Udah kelihatan banget kayak Indonesia udah dapetin satu momen. Udah momentum. Terus abis itu Singapura udah kayak. Udah bisa. Panik movement juga. Nah itu dia. Terlalu gegabah. Nah ya mereka agak maksa ya. Untuk fight-nya sendiri. Itulah adalah hasil kita sapu bersih. Buat di grup stage. Wuhu. 2-0 Indonesia. Dong-dong. 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 Yeah. Gila sih 2-0-2-0 ya Budaya. Dan aku masih gak nyangka. Karena itu masih Lord pertama Om Wawa. Lord pertama. Yang benernya mereka bisa tahan sama ingat. Mereka ada Atlas. Iya mereka ada Atlas. Tapi tadi. High groundnya cukup kuat. Waktu mereka lagi mau defense. Terlalu maksa. Iya dan gak ada orang lagi kan. Buat ke follow up. Waktu ada Fatalinknya. Dan Indonesia bener-bener maksimalin. Dia one small mistake loh. Betul betul. Ngebuka Fatalinknya juga bukan ke Kornis ya Om tadi. Iya ke.